Pertanyaannya adalah kenapa dari sejak awal TikTok nge-build e-commerce ini Dibiarkan? Dibiarkan Nah kenapa tuh? Tidak semua rakyat miskin atau menengah ke bawah Tukang judi Lu nih jelas-jelas nih orang Udah ngasih efek destruktif buat masyarakat Terus lu jadiin duta Ya lebih kacau lagi Beberapa artis yang sudah promosi judi online itu Sekarang nyalek Gak lucu om kita resesi karena judi 5,4,3,2,1 And close the door UMKM, TikTok Keranjang kuning, ilang Ya oke Ilang gak sih? So far sih masih ada ya Masih gue liatin tuh masih ada Tapi gue ngeliat Lu kontra atau pro dulu? Jadi gini om Kalau dibilang ya isu ini Gue udah bahas 4 atau 5 bulan yang lalu Betul Dan makanya Salah satu orang pertama yang bahas Betul Jadi kayak Sampai sekarang gue di-tag-in terus nih Isu masalah ini kayak gimana Perpres juga anda yang bahas Berapa temen? Kok lu belum mati katanya? Tempatnya gue itu yang nanya Rasu gue yang nanya Kok lu masih hidup? Kok masih hidup? Kok Ya kayak gitulah Jadi sebenarnya Kalau gue ya om Posisi gue di konten itu Yang 4 bulannya lalu Gue kan bahas Gue bahas masalah Masalah TikTok shopnya Masalah Project S-nya Dan lain sebagainya Dan waktu itu jadi rame Karena Ya gue iseng juga sih Udah gue ngekritik TikTok Gue upload di TikTok Gila Kalau FVP gak? FVP om 3,4 juta Oh gitu Kayak recall di base orang gitu ya Serius? Serius? Bukan FVP handpick? Bukan Ya gak ngerti ya Gue nanya Nah Ya lucunya om Kenapa bisa FVP? Karena di takedown Gue lagi bahas TikTok Dibilang konten perjudian Jadi di takedown Rame Orang-orang langsung Ih Kalau di takedown bener dong Berarti bener Jadi kayak Dari situlah titiknya semua orang Waktu itu nyerang Instagram TikTok kan Karena gue Postingan takedown tuh Gue posting di Instagram Konten gue di takedown guys Katanya perjudian Terus udah dirame Sampai waktu Mereka bikin rilis pers ya Mereka bilang Oh Kita takedown karena ada visual judinya Oh gila Lu tuh sampe bikin pers rilis ya? One off-nya Kayaknya waktu itu lagi bahas apa gitu Udah wartawan nanya kan Oh Kontennya Ferry Irwandi Kita takedown Karena di dalamnya Ada footage yang memuat perjudian Gue kan ngegambarin algoritm itu Kayak Lu lagi betting gitu kan Nah itu Itu masuk ke perjudian Dari sana Isu TikTok shop Kalau pelecehan ibu-ibu berhijab Mandi lumpur Gak masuk Gak masuk Itu yang gue bilang Yang nompol Nempelin logo perjudian Gak kena Yang mandi lumpur Gak kena Ngetekin kelihatan teteknya juga Gak kena Oke itu jadi rame banget Dan isu tuh begulir sampe sekarang Dan waktu Udah jadi kayak gini Gue sering di-tagin Bang 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 Ini bang Nah standpoint gue jelas Sebenernya Konten itu gue buat Bukan buat nutut TikTok shop Gue setuju TikTok shop ada UMKM banyak banget Dari sana Tapi Jangan ditutup Cuma diregulasi Karena selama ini Terjadi monopoli Penguasaan semuanya Itu monopoli Itu monopoli Karena dia gak teregulasi Enggak menurut Permendak 50 2020 Itu kan Ketentuannya banyak Karena selama ini Kalau lu gak diregulasi Kita ngomong fairness Kita ngomong soal keadilan Kita ngomong soal National security Itu kan banyak banget Aspeknya gitu Ya Sisinya Bener sih Memang TikTok itu Ngasih manfaat buat orang Banyak banget kan Kita gak ngomong Gak cuma ngomong soal seller loh Kita ngomong soal talent Kita ngomong soal pekerja Serapat tenaga kerja Uang yang berputar Volume transaksi Dan lain sebagainya Kemampuan otak menerima Rulet sistem Dari Sosial media Dengan waktu cepat Dan sebagainya Juga menurunkan kapasitas orang Ya Bisa Bisa Itu kan kajiannya beda Oh ya Oh kita gak bahas itu ya Kita gak bahas itu dulu Kita juga gak bahas Algoritma yang berbeda Di negara yang berbeda Nah Itu nanti kita bahas Bisa Bisa Jadi kan Kan manis dulu lah Oh iya Masalah Masalah Langsung ya Sosial Algoritmanya beda Di Cina beda Di Cina beda Jadi Orang Cina tuh nonton TikTok Jadi pintar Dan Iya memang Dan itu kan Yang bikin beberapa Negara itu Meregulasi ketat Nah Ketika Social commerce Ketika dia nge-develop E-commerce seperti itu Ketika dia Tanpa regulasi Tanpa dibawa Aturan yang ada Itu kan semuanya Jadi punya Mutlak kekuasaan dia ya Lu mau cherry picky Lu mau Pilih konten A Konten B Konten C yang naik Konten D yang gak naik Itu kan bisa sangat leluasa gitu Lu mau ngutamain produk dari negara lu Juga gak ada aturan mengikat Sementara Kalau gak dibiari nih Kita tuh industri lagi tumbuh-tumbuhnya loh Fashion Hal-hal Dari mulai hal-hal kecil lah Skincare Parfum Dan lain sebagainya Dan TikTok itu sebagai ceruk terbesar Akhirnya di dalam ceruk terbesar Bukan produk lokal kita yang berkuasa Beda kalau kita Kalau kita pakai Tokopedia Apa bedanya? Ya mereka udah diregulasi Dan dalam regulasi itu Tapi banyak juga produk Cina juga Tapi di Permendak 50 tahun 2020 Baklima kan dijelaskan Kalau harus mengutamakan produk lokal Nah TikTok gak ada Gak ada Gak ada payungnya nih Atau ketentuan harus kayak gitu Selama ini mereka izinnya Social Commerce Eh izinnya social media Tindakan dan aktivitasnya Jualan Terus mereka gabung Jadi Social Commerce kan Jadi e-commerce Ditambah Social Commerce Nah Kita bisa marah sekali Ketika ada Satu aku Ada satu Satu company Yang izinnya edukasi keuangan Tapi prakteknya memegang buit Yang namanya Joska dulu Kita gak marah sekali tuh Oh gak sesuai ketentuan Nah TikTok Izinnya Social Media Prakteknya e-commerce Nah Itulah yang menjadi Alasan kenapa ini Harus diregulasi Gak perlu regulasi khusus Regulasi yang Sesuai dengan e-commerce yang lain That's fine Pertanyaannya adalah Kenapa dari Sejak awal TikTok Nge-build e-commerce ini Dibiarkan Dibiarkan Nah kenapa tuh Kenapa dia gak urus izin e-commerce ya Berarti kan ada sesuatu kan Karena kalau kita lihat Dari produk-produk terlaris Misalnya gini Oh mengingat mungkin 2021 2020 Produk skincare terlaris itu Lokal loh Di TikTok Tiba-tiba ada produk baru nih Yang bener-bener kita gak pernah ngerti Datang dari mana Mereka bilang Oh karena itu Ads nya gede-gedean Besar-besaran Melajit Langsung Number one in the market gitu Ya oh pasar persaingan dagang Iya Gak bisa ngalahin Ya gak bisa ngalahin Sourcenya beda Lu Gak boleh potong gak Sedikit Gue gak pernah belanja di TikTok Oke Gak pernah belanja di TikTok Gue juga Hampir tidak pernah Nonton TikTok Hampir Gue gak pernah bilang gak pernah ya Karena Hampir tidak pernah Karena Setau saya algoritma yang diberikan ke masyarakat kami Gitu Setau saya Gini Aku punya penjelasan yang Kayaknya tepat untuk kita Oke Kita ngomong soal Ih Kita meregulasi sosial media itu Gak banget Terbelakang banget Primitif banget men Kita bicara negara maju kayak US, Perancis, Norwegia Ya itu udah dari kapan-kapan Meregulasi kan UK Itu regulasi TikToknya ketat Tapi kan negara kita Masyarakatnya IQ-nya 78 Lah justru regulasinya harus lebih ketat Oh Di negara maju aja dibikin Kalau kita kayak Kita ke Perancis Kita ke Norwegia Yang sering jadi Benchmarking negara yang Bagus itu seperti apa US US Kurang terbuka apa coba Iya bener Itu kan meregulasi Gak cuman soal algoritmnya Kemanan nih Ketahanan Ketahanan nasionalnya Nah itu Tadi Gue tadi Mau nanya bukan masalah itu Gue mau nanya masalah Gue pernah ngeliat di TikTok dan sebagainya Bukan di sebagainya TikTok lah Misalnya ada jual earphone Mereknya terkenal Anggep lah Mereknya bose gitu Ya Harga Rp120.000 Oke Kan gak mungkin Iya kan Gak mungkin kan Tapi di review Wah ini produknya bagus Suaranya bening Suaranya bening Bassnya keluar Gitu ya Ori gitu Nah pertanyaan gue Itu Ori Atau barang palsu Lalu dibilang Ori Atau Ori dan bakar duit TikToknya Nah gini Berarti kan kita bicara mekanisme pasar nih Oh iya Kita bicara supply and demand Karena kalau itu Ori dan bakar duit Saya beli nih Kebetulan ini bidang paling gue kuasain Penjelasan manusia aja kayak gini lah Penjelasan senderahan aja ya Penjelasan manusia aja Lu bisa gak ngebandingin Kemampuan produksi Ketika lu ngomong price and cost Ketika lu bisa produksi 10.000 barang Dan gue bisa produksi 1.000 barang Siapa yang bisa Bisa nentuin harga paling murah Lu Yang 10.000 Yang 10.000 Gak bisa dibandingin nih dong Betul Kalau kita ngomong daya produksi China siapa yang ngelawan Betul Itunya loh Itunya pertanyaan gue bukan disitu Fer Apa? Ah sering gak Ya nanti dulu Kalau gue ngomong asli atau enggak kan Gue gak tau nih asli atau enggak Gue gak pernah beli Oh iya Iya kan Nanti gue bilang asli ternyata enggak Gue bilang enggak ternyata asli Kena Betul Betul juga Kita kan logiknya dulu nih Kita bangun nih Iya kan Kalau gitu saya Kalau gitu saya gak jadi masalah Saya gak beli cuman karena murah aja Oke Bukan karena asli atau enggak Karena saya gak beli barang murah Oh gitu ya Biar Aman Masalahnya orang 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 protes TikTok ditutup Karena mereka bisa beli lebih murah Iya Lebih murah Lebih Lu mancing lagi Lebih murah ini asli Atau enggak Kalau lebih murah ini asli Kita beli gak apa-apa Oke om Kita ngomong satu produk yang sama-sama asli aja Biar satu frekuensi nih Oke Misalnya kayak Di Tokopedia Lu bisa dapat harga 5 ribu Di Pasar konservatif Lu bisa dapat Harga 7 ribu Oke Nah di TikTok dijual 3 ribu Iya Ini barang sama-sama nih Asli nih Asli Barang kecil lah Kayak korek lah Oke Berarti bakar duit Orang Ngedefinisiin Oh TikTok bisa lebih murah Karena mereka Gak bisa Karena mereka gak perlu sewa toko Gak sesimpel itu bos Pembentuk harga itu Gak cuma soal sewa ruko doang Dia gak sewa ruko Dia hire talent Dia bikin gear Dia bikin equipment untuk shooting Dia hire influencer untuk live Bikin kantor Iya Costnya gak bisa lu komparasi kayak gitu Bisa lebih mahal dibandingin bikin toko loh Iya Iya bener Bahkan bisa lebih mahal Nah dia bisa lebih murah Kan faktornya banyak Satu dia bisa Dia promo karena modalnya berlapis-lapis Iya berarti bakar duit Bakar duit Oke Kedua Misalnya di produk yang sama Ini kan yang dibahas di UK waktu itu Project S itu kan kayak gitu Produk yang laku di UK Di replicate Bentuk kualitasnya sama Atau bahkan lebih Tapi dijual harga lebih murah Berarti palsu Palsu tapi punya kualitas Dan gak palsu Karena gak menamain produknya sama Oh iya Kalau gak namain produknya sama Oke gue paham Oke oke Ini korek namanya A Kualitasnya 10 Tokai itu tai Ya dibikin tai Tapi sama nih Nah cuman dijual lebih murah Dan lebih bagus sih Dan lebih bagus Karena dia bisa produksi Masif Masif Nah itu yang Perlindungan konsumen diperluin Oh gak perlu dong pemerintah intervensi Ya gak apa-apa Kalau lu ngerasa pemerintah gak perlu intervensi Mati semua yang disini Yang Ya kita adopt UMKM Adopt ekonomi pasar bebas aja Nah yang Ya mati siapa? Kita Karena kita bukan negara Yang bisa memproduksi Dan sudah masuk ke industrialisasi Kita bukan Negara paling deket aja Kita bukan Singapur deh Iya Kalau Singapur gak produksi loh Iya Singapur beli nih Kita bukan Kita justru kekayaan kita Karena kita produksi barang Iya kan Dan ini yang jadi masalah Ini yang jadi masalah Kalau misalnya Baju 100.007 gitu Berarti kan itu barang dari Cina? Belum tau Belum tau Bisa barang sini juga Bisa barang sini juga Tapi karena gak ada regulasi tadi Jadi semuanya itu kayak Bakar duit atau No 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 Bakar duit atau Untung tipis? Bisa bakar duit untuk Mendapatkan untung tipis Untuk ROI nya Dihitung nih 2 bulan 3 bulan Bakar dulu sekian Nanti ROI Dapet Yang penting gain market dulu Ya itu Probis lah Ya intinya mematikan Mematikan UMKM Bisa Bisa mematikan UMKM Bisa mematikan UMKM Tapi banyak UMKM yang katanya ribut Kemarin Nah itu Itu kita Kita memahami permasalahan Saya lihat Instagramnya Caimin Gak bener Bener-bener Ini saya gak Bener Instagramnya Caimin Katanya ketemu dengan Para pelaku UMKM yang Kesal karena TikTok Masalahnya om Semua pihak disini Ngelihatnya gak holistik Jadi yang dilihat Main perspektif masing-masing Terus di permukaan gitu Terus saya ngomongin Caimin loh Nanti dulu om Nah masa saya langsung ngomong Ah gak akan menangkan gak mungkin Wah anjing Wah anjing Atau Pasti menangkan gak mungkin Wah gila Kita gak bahas politik om Gila Gue juga gak bahas politik Tapi gue gak bahas menangka lah Tapi gimana peluang Caimin Gue kemalo Gue kemalo Ya masa gue sendiri yang kenal Gue kemalo itu Jadi Balik lagi ke Caimin Eh bukan Bukan Jadi sebenarnya Permasalahan kayak gini Pemerintah kita juga Cara Cara menarasikannya juga Gue kira gak Gak tepat Gak tepat ya Karena ngebawa-bawa Oh karena tanah abang sepi nih Ya terlalu Ya maksudnya Eh udahlah Udahlah kita tahu nih Mensimplifikasi Mensimplifikasi Bisa jadi Ya mungkin itu paling gampang kali Untuk menerangkan ke masyarakat kita Betar dong Tapi gak paling bener Loh iya Tapi kan orang-orang yang mengerti hal ini Ya lu Temen-temen lu Iya kan kita Grup whatsapp lu Kita kan pengen masyarakat Lu kan tadi mempermasalahkan IQ masyarakat kan Kita kan pengen masyarakat upgrade ya Di edukasi Di edukasi gitu Ya ini persaingan dagang Udah Misalnya kompetitornya Gue om Gue udah ngurus izin capek-capek nih Gue harus ikut ketentuan Entah aturan izin Entah aturan pajak Terus tiba-tiba Gue liat kompetitor gue Tanpa izin Ya kok Kayak gini sih Gue aja kalian atur-atur kayak gini Gue terima dong Ya kan Dan ya emang Emang kemungkinan kayak gitu juga ada Seharusnya ya dibilang aja Ini loh TikTok tuh masalahnya Dia beroperasi Tanpa mengikuti Kaedah perbendak 50 tahun 2020 Yang mana Salah satu poin utamanya adalah Sosial media Pengutaman produk lokal Sosial media sama e-commerce dipisah Dan lain sebagainya Nah sebenernya kan simple Jadi kayak Ini harusnya gak diributin Karena Gue gak setuju TikTok shop ditutup Tapi sanggup Seharusnya diregulasi Tetap Tetap jalan Tapi dengar regulasi Gak bisa juga dibiarin While Kayak gitu aja Jadi kalau itu diregulasi TikTok shop diregulasi Pemerintahnya ngasih space TikToknya mau ngurus izinnya Semungkinan solusi Tapi TikTok live ya Buat gue ya TikTok live itu berguna Buat Masyarakat Karena Melatih Kapasitas paru-paru Gue gak tau Apa problem Om Deddy ini Dengan TikTok Dari tadi ya Lo Saya Saya mengatakan Positif Anda Yang mancing-mancing Gue akan tadi setuju Dengan TikTok live Iya betul Karena TikTok live Ini gini loh Sampai ke paru-paru ya Sampai ke paru-paru deh Om Gue Sebagai orang Pencinta olahraga Walaupun bukan adirai gue ya Kan kita tuh harus Ngelatih Kardio Tiap hari Gue tuh suka kaget Gue ngeliatin TikTok live Apalagi artis-artis Yang TikTok live Jolan Gue kenal lagi semuanya Anjing Siapa sih artisnya Banyak Mention lah Mention Biar aku lihat Biar aku reset Takut Saya lebih takut sama artis Daripada Cak Imin Iya Karena artis bisa julid Gini Karena setiap kali Saya lihat TikTok live itu Saya tuh Terkagum-kagum gitu loh Gimana caranya Mereka tuh bisa ngomong Gak pakai napas Itu kan artinya Kapasitas paru-parunya Terlatih Sedemikian rupa Karena kalau dia berhenti Anjlok view-nya Dan langsung sama TikTok Kena blacklist Gitu katanya Makanya kan terlatih Ya Ini kayak oke Gue aja gak bisa ngikutin Lo bisa ngikutin Cara ngomong TikTok live Gak bisa kan Ya kan Lu ngerokok masalahnya Kalau lu gak ngerokok Kalau gue gak nge-post Emang gitu ya om Harus Jadi Mereka harus kayak Eminem gitu ya Ngomong tanpa Tanpa jenai Saikoji tuh Sampai ngurusin badan Buat TikTok live ini Buat gara-gara Dia tersaingi oleh Rapper-rapper Di TikTok live Tersebut Iya Gila Gue ngeliatin itu ya Artis juga bisa begitu Ini baju ya kak Oke Ini udahlah aku kak Cardenya yang SK Gue aja gak bisa loh gitu Gila loh Itu Wow Tapi Tapi Stan 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 lu dimana sih om Sebenernya ngeliat TikTok shop ini Caimin Caimin Menang Stan gue Iya Caimin menang Oke Doakan yang terbaik Doakan yang terbaik Doakan yang terbaik Hidup Hidup Untuk menyapu yang tadi ya Menyapu yang tadi Oke Tadi tuh kayak Ini Apa Tobacco Tobacco Gini Stand gue ya Iya stand Stand gue ya Wah gue diserang nih Kalau kayak gini nih Ya masa gue sendiri Iya betul-betul Kalau stand gue Gue tidak Gini deh Kita gak usah jauh-jauh Begini Perpres dulu Kita bicara Ini panjang nih ya Perpres Gue gak setuju dengan perpres Yang hampir jadi kemarin Jurnalisme Jurnalisme berkualitas Apa jurnalisme berkualitas Itu kan kita udah bicara banyak Gue gak setuju Karena jurnalisme berkualitas Anda juga jurnalisme Ya kan Anda berkualitas gak Siapa yang bisa menentukan jurnalisme Sangat subjektif ya Sangat subjektif Tapi kalau masalahnya adalah Yang sudah Harkat dan martabat Seperti Berapa kali coba Penyebaran ibu-ibu mandi lumpur Terus awal-awal Pornografi ada disana Dan sebagainya Terus Algoritma yang berbeda Itu aja gue udah gak setuju Gak usah ngomongin jualan dulu deh Ya secara behavior Secara behaviornya Gue gak setuju Dan manusia tidak siap Melihat berita sebanyak itu Informasi sebanyak itu Dalam waktu cepat Dalam waktu satu menit Orang nge-swipe-swipe Itu namanya roulette effect Dan ada penelitian ya Bahwa otak kita fungsinya akan Terganggu gara-gara Roulette effect tersebut Nah ini behavior yang berbeda Apakah it works TikToknya melakukan hal seperti itu Yes It works Jadi gue gak menyalahkan mereka Karena itu berhasil Genius ya Genius move ya Genius move Nah Pemerintah Harusnya Meregulasi Itu kan Nah itu kalau TikTok Nah kalau kita bicara shopnya Shoppingnya dan sebagainya Gue gak setuju Gue gak setuju dengan adanya Satu project S pasti gue gak setuju Kedua dengan membanting harga murah itu Ngebakar burn money ya Ngebakar Tidak ada sejarahnya Menurut sepengetahuan gue Tidak ada sejarahnya Company-company yang kemarin Burning money itu berhasil Mungkin terlihatnya berhasil Valuasinya gede dong Valuasinya gede Ya abis itu cash out pergi Gitu kan Exit liquidity Exit liquidity Tapi tidak ada Menurut gue Gue bisa salah Menurut gue tidak ada yang berhasil Nah Ketika dia burn money Atau dia jual Dengan harga jauh lebih murah Anggap dia tidak burn money Tapi dia persaingan Dengan jual barang murah Murah-murah Ini endingnya kan mati pak disini pak Endingnya kan selesai Mentok disini Ending-endingnya Awalnya yang kaya Kaya money game selesai aja disini And then what after that Begitu harga dinaikin Orang cabur Bullshit Ketika orang mengatakan Is behavior change Behavior change Bullshit Bullshit Zoom Atau apapun itu Pada saat covid Mereka mengagap ini behavior change Orang tidak akan berubah lagi Orang akan senang di rumah Orang akan bekerja di rumah Zoom Zoom Yang bikin zoom loh Kantor zoom loh sekarang Tidak boleh Work from home Itu gimana Yang bikin zoom Zoom itu harus Work from office Gitu Gak bisa berubah Jadi kalau lu nanya gue Standnya dimana Gue memang gak suka Itu sudah menyangkut Subjektivitas lu juga ya Memang Memang Ini mantap ya om Dan gak ragu dia Subjektif Subjektif Gue tau Gue akan diserang Tapi ini subjektif Dan itu hak gue Untuk suka atau tidak suka Betul Itu harus di Subjektivitas gue Apakah gue benar Gue gak tau Apakah tiktok berhasil Merubah nasib orang banyak Mungkin Oke Di point ini lu Sebut mungkin ya Mungkin Karena gue gak tau endingnya bro Merubah nasib ini bisa dua loh Merubah nasib menjadi lebih baik Atau memberikan harapan orang Menjadi lebih baik Oke Nah yang gue takut kan Harapan orang menjadi lebih baik Dan terus masuk-masuknya Artis jualan juga Nah ini Gue si malakama gitu Gue si malakama Oke Menurut gue Dan Gue gak bisa nyalahin sih om Maksudnya kayak Lu punya pandangan kayak gitu kan Lu punya landasan pikir ya Lu punya landasan pikir Semua yang terjadi Di sekeliling lu Apa yang lu lihat Dari perspektif lu Knowledge yang lu punya Akhirnya lu punya kesimpulan kayak gitu Which is Ya Untuk di debat Itu bukan jadi debat yang I don't even ask you for debate Iya Gak Dan Dan lu pun punya standpoint disitu Gitu Bukan yang ngasal aja gitu Argumen Nah yang gue lihat Kayak ini om Sebenarnya Oke Beberapa Pemahaman masyarakat Tentang problem ini Itu Gue kira harus kita upgrade Maksudnya kayak Kayak tadi Mereka memahami Kalau Oh ini kegagalan pemerintah Untuk update Sampai bandingin Sama masalah ojek online Itu kan Itu kan Itu logiknya Ya Allah Coba lihat Masalah ojek online Gak gitu bos Konteksnya gak gitu Gak gitu Konteksnya gitu loh Kayak Beberapa orang bilang Oh Pasatana habang Sepi karena daya beli turun Daya beli turun Bukan karena TikTok shop juga Ya lu ke GI masih Daya beli turun itu Kita harus ngomong Kita harus nge-breakdown Kelas sosial nih Serata sosial kayak gimana Kalau menengah ke atas Daya beli mereka gak turun Yang turun menengah ke bawah Kenapa mereka gak lagi belanja Di plaza tradisional Karena uangnya mereka punya Sekarang 100 ribu mereka pegang Mereka depo om 200 riliun uang li Om Ini Ini masalah serius Ini yang gue bingung Yang gue bilang kan Gue kritik TikTok Kenapa mereka gak Gak taat aturan Dan ikut regulasi Sebagaimana mestinya Gue kritik pemerintah Kenapa Bentar kenapa lu Segwaynya kesana sih Ini Ini masuk loh om Ini Gue tuh cuman connecting The dots loh Pemahaman Tidak semua rakyat miskin Atau menengah ke bawah Tukang judi Gue gak bilang semua om Gue bilang ada 27,1 juta Berarti banyak Dan Datanya kan jelas Aliran duitnya jelas Dan ini jelas 27,1 juta Atau 7 juta Masyarakat Indonesia Bermain judi online 21 jutanya Depo di bawah 100 ribu Jadi ini problem Kelas menengah ke bawah Masuk gak Maksudnya orang-orang Pemerintah juga langsung bilang Oh daya beli turun Karena TikTok Shop nih Enggak gitu Kompleks Kompleks Substansinya Banyak Salah satunya Termasuk judi online Itu yang mau gue state Adalah Ketika kita memahami TikTok shop Dan problematika Ini problematika Di dalam Yang itu gak sesimpel Tanah habang sepi Gak sesimpel Habit yang berubah Tapi masalah ini Kompleks Jadi harus di break down Satu-satu Saya tidak main TikTok Tidak belanja di TikTok Saya tidak judi online Berarti saya menengah ke atas Oh gak bisa gitu ya Analoginya gak bisa gitu ya Salah ya Tanpa analogi pun orang tahu Gue tanya Analoginya gitu gak-gak kan Karena menengah ke bawah pun Ada yang tidak judi online Tapi target judi online Adalah menengah ke bawah Mereka yang punya daya Untuk beli-beli barang Untuk beli Ya kita harus tahu dong Maksudnya kalau lu pendapatan Pendapatan perbulanan lu Di bawah UMR misalnya Yang dulu Simpelnya kayak gini lah Ini gue lakuin riset Maksudnya gue bikin konten itu Ada 230 orang Pelaku judi online Yang gue wawancarai A to Z nya Sampai habitnya mereka Sampai Kenapa mereka main Menarik nih Iya Lu ini sampai ngeriset 238 orang Dan sebagian besar di Jakarta Beberapa diantara Di daerah Kalau ngeriset segitu ya Banyak banget Itu Agak dapet saya Makanya Satu kemarin Makanya gue bisa bikin konten Kayak gitu gitu loh Dan mau di channel 238 orang Dari berbagai kelas sosial Lu tuh lebih gak punya kerjaan sih Kayak ada kepuasan gitu Ada kepuasan Oke Jelaskan gue Pertama Kenapa gue bisa Kenapa urutan konten 3 konten gue soal ini Itu kan sistematis Dari mulai alasan Matematika judi online Gue ngomong soal Hukum bilangan besar Gue ngomong soal probabilitas Dan lain sebagainya Nah Pertama gue harus tahu dulu Gimana mereka Gimana mereka masuk Itu hampir semuanya Baru mulai main judi online Itu waktu pandemi Kenapa mereka bisa kenal Judi online Faktor terbesar Mereka kenal judi online Adalah influencer No Shit Yang tttt gede ya Yang bisa Live streaming Sambil main slot Faktor terbesar mereka Oh karena Karena gue nonton A Gue nonton B Gue ngelai konten C Dari situ gue tertarik Gue mulai depo Nah yang terakhir adalah Kebiasaan yang berubah Dulu ketika mereka pegang 100 ribu Katakan Katakan Supir angkot Ojek Dan yang gue wawancarain dulu Itu waktu itu Mahasiswa gitu Mereka pegang 100 ribu Dulu Mereka ke coffee shop Mereka ke wartek Uang kan berputar Ekonomi berjalan Nah sekarang ketika mereka Pegang 100 ribu Gak lagi ke coffee shop Atau wartek Gak lagi mereka belanja Ah depo ini Kali-kali naik Jadi 100 juta Berputaran mati Dari kita podcast ini Itu mungkin ada miliaran Dalam Dalam satu jam itu Atau ada miliaran Uang yang berputar Dan hilang Hilangnya Apakah Berputar lagi ke masyarakat Tidak Tidak Terbang Terbang Ke situ Negara Simbapu Negara yang pertumbuhan ekonominya Pesat nih Siapa demi Bukan Simbapu ya Pasti Bukan-bukan Asia Tenggara juga Dan Kalau lu lihat datanya Pertumbuhan ekonomi Mereka meresat Nah kayak gitu Atau orang Indonesia juga Yang naruh disana Ada juga Gue lugu om Gue gak tau apa-apa Saya juga lugu Jadi Ini kaitannya sama daya beli ya Sebenarnya kalau problem Problem yang ingin disasar pemerintah Atau narasi yang ingin dimainkan Itu daya beli Masalahnya bukan di tiktok shop bos Ada masalah yang lebih urgen nih Ini kita cuma ngomong soal volume Soal ekonomi aja Kerugian kita udah sampai segitu Judi online Judi online Dan pesatnya dalam Cuma kurung waktu 4 tahun Atau 3 tahun Dari angka 2 triliun Jadi 200 triliun 200 triliun 200 triliun om Kita belum bicara soal Potensi kriminalnya ya Jadi online tuh yang ada Seus-seusnya itu ya Yang cudar Yang kemarin di Oh itu Candy Crush Eh itu Candy Crush Yang di DPR DPRD nya Itu Candy Crush Yakin betul gue Ya karena menengah ke atas Masa menengah ke bawah Masa DPRD Masa DPRD Gak mungkin Gak mungkin Tidak mungkin Udah jelas itu Candy Crush Candy Crush Cuman versi terbaru Ada sayap Ya gitulah Jadi 200 triliun nih Duit kita hilang Iya Tapi Ketika Ketika naras Balik lagi sebenarnya Kalau mungkin untuk bahas Judi Judi online Om udah punya Atau Bakal ada narasumber Yang lebih bisa Kredibel Belah ngebahas itu Intinya Kalau daya beli Yang sebenarnya merusak Itu bukan itu Nah Balik lagi ke TikTok Shop ini tadi Kalau misalnya Lu Lu pengen Bikin TikTok Shop Teregulasi Tapi lu narasikan Oh Pedagang-pedagang mulai sepi nih Ya Gue gak bilang itu Bener-bener salah ya Tapi kurang Kurang Komprehensif aja Kurang lengkap Kurang lengkap gitu Maksudnya Pedagang-pedagang itu Bukan yang gak nyoba loh Beberapa orang itu juga Kadang Kadang terlalu mensimplify Itu ya bilang Ya salahnya Pedagangnya gak adapt Sama teknologi Men mereka nyoba Mereka nyoba Mereka pakai HP kentang Misalnya Mereka live No lighting Mereka ngomong gak cepat Gak ada Mereka gak paham algoritm Mereka gak bisa Hire influencer Mereka gak bisa beli lighting Gak bisa beli Alpha 7S Smart 3 Atau iPhone 15 Barang gak bisa turun harga Iya barang gak bisa turun harga Mereka coba ya Nonton Mereka sendiri Sama Iya Which is true gitu loh Makanya mereka Kok bisa nih Oh ini karena tiktok live Seharusnya masyarakat ini Di edukasi Gini loh bu Kondisi kita sekarang gitu Bukannya Emang Oke UMKM Banyak yang naik di tiktok Tapi kalau kita lihat Di live sendiri Yang rame Itu yang proper Jadi kayak Yang bisnis Bisnis gitu Maksudnya Tapi Di lain sisi Kalau kita ngeliat sisi lainnya Maka akan ada Masyarakat-masyarakat Yang protes Karena Tadinya saya bisa beli Earphone 100 ribu Merek Bose Itu juga gue heran sih Gini loh Kita ngomong ekonomi Kita ngomong Iya dong Ketahanan ekonomi Itu kan gak bisa kita main Tembak di pricingnya dong Ya kayak om bilang tadi Mati dong Nanti di ujungnya Lo 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 Fair Gue paham Gini gini I'm on your side Gue paham Semua yang lo omongin Gue paham Tapi kan kita harus mengingat Ada masyarakat-masyarakat Yang mengatakan juga Bahwa lah Gue bisa beli baju 100 ribu Dapet 4 Sekarang gue gak bisa lagi Ya gak salah Anggapan kayak gitu kan Gue gak bilang salah Betul Cuman Yang gue sayangkan adalah Edukasi orang tentang Bagaimana ekonomi itu berputar Dan bagaimana sebenarnya Spending itu membantu kita Tahan dari krisis Itu juga harus Dibilang Berarti Anda menyalakan Cara pemerintah Memberikan pemahaman Gak bilang menyalakan om Memberi masukan Ini kan PR game sebenarnya Iya Maksudnya ada Gak bilang itu salah dan buruk Oh udah mantap sekali Tapi bisa lebih baik loh Kalau kayak gini caranya Harusnya jubir-jubir pemerintah nih Orang-orang kayak gini Enggak Mau dia Mau di yang Yang keren-keren gitu Kayak gini jubir Yang bener-bener terlihat Intelek dan peduli gitu Kalau gue kan gak peduli Enggak mah pedulinya Terlihat peduli kan Belum untuk peduli Gue sih percaya peduli Oh ya Anda masih punya harapan besar Benar Betul Jadi lebih penting mana Menurut Anda Judi online dulu Kalau Yang lebih Urgent Urgent Judi online Kalau Dibilang Tadi lu belum jawab gue loh Tadi lu tuh Ngejawab gue cuman karena Dari Dari Kroko om Iya ya Influencer Dari mana TikTok shop bukan Atau warung Warung lah Warung ya Zaman dulu Saya beli aja ini di warung terus Zaman dulu Kroko bisa beli ketengan Masih kok Bukannya gak boleh sekarang Gue semasih Beli Masih banyak Masih banyak Tapi bukan regulasinya gak boleh Nah setahu gue gak boleh Gue mungkin salah Setahu gue gak boleh Masih Coba cek Rokok ketengan masih dijual gak Kayaknya Udah gak boleh deh Yang ada ganja ketengan Tegas Jokowi larang penjualan rokok ketengan Tuh Oh berarti harus Anda melanggar Ya kan masih Saya mah belinya bungkus Oh iya Wah tuh ekonomi Sulit Ya Sampai sekarang masih sulit sih Ya waktu ekonomi sulit tuh bukan ketengan Bekas rokok Disambung-sambung Ngalau minta gue itu Gue kumpulin Aspek gue mana ya Iya bener Oke Sekarang Tapi lo belum menjauh gue behaviornya Pengertiannya gini Oke Influencer oke masuk ya Orang tertarik jadi ikut judi online Maybe karena harapan Karena mimpi Karena peluang Pada saat covid Mereka juga Secara ekonomi lagi kena juga Mereka juga Apa itu Behaviornya itukah Melihat peluang Melihat mimpi Atau apa Ini mungkin Om Ded sering Ngedukasi orang juga Soal ini ya Untuk ini kita Di Side yang sama Oke Salah satu hal buruk yang mungkin Om gak sebut tentang tiktok ini adalah Di tahun 2020 2021 Orang-orang didorong untuk cepat kaya nih Untuk bisa sukses sama instan Akhirnya kena binary option Senggol dong Senggol dong Murah banget Jadi orang mikir Gue bisa Gue bisa mengubah Kesejahteraan gue Dalam waktu yang singkat Nah itu Itu berperan juga loh Ngedorong Cara berpikir Masyarakat Kebanyakan masyarakat Indonesia ya Kita ketika punya Argumen dan opini Kita punya pandangan Kita punya idea Ya kadang kita harus menempatkan Cara pikir orang dulu nih Kita gak bisa tone deaf kan Oh masyarakat berpikir kayak gitu Makanya ketika judi online masuk Itu kena Karena promonya Kalau om lihat Polanya Sekarang video-videonya udah banyak Di takedown Cuman gue safe dulu Ini gue melakukan ini satu tahun Mau yang dulu Ya Yang tahun 2021 Gak ada Yang namanya mereka streaming Atau mereka lagi main slot itu Dijadiin konten Itu kalah gak ada om 100 juta 200 juta 200 juta Orang ngelihatnya kan Ya Allah Hidup susah nih Hidup susah Pandemi Kena pecat Peluang kerja gak ada Berarti ini kayak binari Lebih gila Ya binari juga gila ya Gue gak tau ya Sama-sama gila ya Tapi ini Bikin Kalau binari option Seenggaknya ada hal yang harus lo lakuin Seakan-akan Iya Seakan-akan masih ada bungkus Kalau ini kan Langsung Mudah Cepat Tap-tap-tap Hilang Hilang Dan Itu Itu kan Kalau yang Tadi Gue wawancara langsung Nah di DM Itu lebih banyak lagi yang Masih tau kayak gimana mereka mulai terjebak Dan Sampai sekarang tuh mereka ngerasa sulit keluar Karena Once mereka udah pegang duit Aja 50 ribu Berarti Habit Dan sikis Karena udah menyangkut Seven scene-nya manusia Ada greedy-nya Lu pride Lu kalah Lu gak terima dong Ada lastnya Ada greedy Ada red Lu marah dong Karena Judy tuh marah om Glutoni Ya semuanya tuh jadi Kayak lingkaran setan Ya gak Gak selesai buat mereka Ketika lu depo-depo Akhirnya itu jadi Kebiasaan Nah lu udah kalah semuanya No 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 Oke oke Wah ini sulit nih bicaranya nih Ini bisa jadi panjang nih Ini sesuai major lu lah om Lu lebih paham lah dari gue Ya oke Soal psikologi Saya pernah Berjudi di Singapur MBS Di MBS Gue pernah Oke Ya legal juga disana kan Legal Nah gue pernah berjudi di MBS Bukan Ya bukan berjudi lah main apa namanya Poker or things like that Ya berjudi juga itu kan Gak judi kok Gak slot ya Gak bisa Oh itu kan ini Keterampilan Iya keterampilan Terus Lu sulap gak om kartunya Gak akan gue pegang bandar Oh iya iya Bandar yang sulap Terus pada saat itu Hari pertama itu Gue kalah Kalah Ini gue bicaranya Ini gue bicaranya Gak gede banget Tapi gak kecil Oke Anggeplah misalnya Misalnya gitu Anggeplah misalnya 10 juta deh Misalnya gitu Ya berarti lebih kan Gue percaya gak 10 juta Kan anggap Dorong 20 ribu sing Anggap lah Saya tidak boleh menyebutkan Anggap aslinya Selalu Sebagai manusia Pasti punya rasa Penasaran ya You know You never win that lah Gue pulang ke hotel Otak gue adalah Besok gue balik lagi Untuk Memenangkan Iya kan Mau ngerampok Mau ngerampok Balikin uang gue Itu gue Ini udah Gue bicara ini Mungkin 15 tahun yang lalu lah Terus jadi Besok paginya Gue ambil di ATM kan ATM kan Singapura bisa ambil ATM Ambil Dengan jumlah uang yang sama Supaya bisa membalikkan Terus gue naik Taksi itu Pada saat itu KMBS Dengan Bawang tersebut Di tengah-tengah Perjalanan This is true story Di tengah-tengah perjalanan Tersebut Gue bilang sama Supaya taksinya Mas Tapi pake bahasa Inggris ya Sorry nih Cool gitu Kalau bahasa Inggris Enggak Enggak Terus Boleh Anterin gue gak Ke Isetan Gue putar Arahnya ke Isetan Oke Gue habisin Gue disana Gue beli barang Yang bahkan Gue gak perlu Dan gue gak penting Dan gue gak pake Kok bisa Kok bisa lu tiba-tiba Tersadarkan gitu Jadi Secara psikologis Gue pada saat itu Bertarung di kepala gue Ini Ini salah Tapi Hasrat Susah dilawan Oke Hasrat susah dilawan Tapi ini salah Jadi gue ngambil Gue ngambil dari psikologisnya Kalau hasrat Susah dilawan Tapi ini salah Maka hasrat harus dilemparkan Ke sisi lain Ini sama seperti Gue marah Gue beli samsak Gak mukulin orang Mukulin samsak Capek juga Lama-lama Tenang gitu kan Atau sanak gitu kan Intinya kan Sanak legal ya Selama ada punya surat Iya Nah Gue pindahin ke Isetan Gue belanja Abis tuh Duit gue abis Begitu duit gue abis Otak gue langsung berpikir bahwa You know what Udah Duit gue abis Gue gak bisa balik kesana Gue gak boleh Ambil ATM lagi Duit gue abis This is stupid But this gonna be a very good story One day Nah ini gue ceritain Kak Aska Gue ceritain kemana-kemana Nah Jadi Ada Momen dimana Berperang terhadap hal tersebut Oke Ada Dan pada saat itu yang gue lakukan Nah Pertanyaan gue ke lu Kenapa gue cerita seperti ini Kalau pada saat itu gue masih mau main Gue bisa Oke Kalau hari itu kalah lagi Besoknya pun gue masih bisa main Karena gue punya duitnya Mungkin Setelah berapa lama Baru Gak bisa pulang Karena duitnya abis Gitu ya Enggak Itu bisa bertahun-tahun Untuk duit lu habis Ya tergantung berapa Tergantung berapa Gitu ya Oke Tergantung Nah Tapi kalau sekarang kita melihat Menengah ke bawah Ini kan sebenarnya Secara efek psikologinya Mereka harusnya Konsennya jauh lebih Dibandingkan gue dong Iya Karena ada Kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi Iya Iya dong Iya Lah harusnya lebih bisa berpikir Enggak Kalau harus bisa lebih Bisa berpikir Enggak om Karena gini Gini Ada satu kombo lagi nih Ada satu kombo lagi Pinjol Oh Iya kan Ini kan lingkaran saytan om Jadi makanya Kalau tiap hari lu pasti dengar Orang entah itu bunuh diri Atau membunuh orang Aduh diputer lagi ya Iya Puternya kesana dia Jadi kalau Kalau misalnya lu udah gak punya Apa-apa lagi Si kiss lu Lu enak om Lu punya Kalau mereka I have nothing to lose Di satu sisi Ya gue lupa dengan pinjol Gue Gue sampe survei om Lu tanya semua Orang yang Ngedalami dunia otomotif Jual beli Mobil murah Dijual itu banyak Tapi yang beli Sedikit Rumah Kalau lu perhatiin Iklan Dulu Di tahun 2020 ke bawah Lu beli rumah itu Kayak kejar-kejaran Dapat hari ini selesai Di iklan Sekarang orang bisa Sampai turunin harga 20% Gak laku Karena ya Gue nanya Kenapa gak berhenti Ya saya berhenti pun Saya udah gak punya apa-apa Ujungnya mereka Mengorbankan Kebutuhan dasarnya Nah Si kesempat judi adalah Mungkin waktu cerita lu di MDS lah Gue asumsikan lu main kartu Lu pasti ngeliat Pattern dari cara lu betting Mungkin di awal Semua orang main judi Itu main santai Setelah lu kalah Gue udah kalah seribu nih Berarti gue harus Ngambil risetnya lebih gede Kalau lu Lu coba ingat lagi Pengalaman lu Untuk betting kedua Betting ketiga Bet lu lebih tinggi Pasti mau balikin modal kan Lebih tinggi Dan lu kalah lagi Lebih tinggi Dan itu kalau gak lu stop Lu gak akan selesai Ya that's why gue Selesaikan gue putus rantainya Disana Kalau lu gak ke isetan itu Oh lanjut gue Bisa habis lebih banyak Habis lebih banyak Di isetan itu Gue cuman kayak Gue di isetan beli Barang tolol Yang gue gak pake Dan gue merasa tolol Berarti memang gue tolol Udah selesai gitu Kan kita kadang-kadang Harus mengakui kita tolol gitu kan Itu Itu salah satu poin Yang bikin orang gak berhenti Karena manusia sangat sulit Mengakui kesalahan dari dirinya Atau ketidakmampuan dirinya Atau kebodohan dirinya Manusia sangat sulit Mengakui sebuah kekalahan Berarti ini definitifnya Banyak orang bilang Kaya makin kaya Miskin makin miskin Iya betul Nah problem sosial kita Kayak gitu Dan Gak lucu om Kita resesi Karena judi Iya loh Pembentuk PDB Produk dobe Pendempuk Bentuk GDP kita Kan permintaan agregat Kita kan tau Rumusnya konsumsi rumah tangga Ditambah government spending Tambah investasi Ekspor kurang impor Part kita paling benyah Banyak itu di konsumsi rumah tangga Once konsumsi rumah tangga ini Makin menurut Kita gak punya Gak punya lari Ke belakang sana Habis semua Ekspor impor kita masih kurang Investasi kita masih kurang Ya gimana Kenapa tidak dilegalkan Itu juga Itu juga menarik Untuk dibahas Setidaknya Nah Setidaknya Uangnya tidak pindah Gini om Sekarang Kemarin tuh Waktu Isu ini Nah kan orang banyak Yang nyaranin Oh legalkan aja Gini loh Konstruksi berpikir kita tuh Harus kita Benahin dulu nih Judi online Itu problem Kelas menengah ke bawah Kita bicara soal Yang umum ya Ya pasti ada anomali Disitu pasti ada Orang kaya Minor Problem kelas menengah ke bawah Kalau Dasar-dasar Dasar argumennya ya Data PPPATK itu Lebih banyak orang yang Deponya di bawah 100 ribu Mereka Kita harus identifikasi Oh masalah kelas menengah ke bawah nih Masalah kelas menengah Dan kelas menengah ke bawah Masalah masyarakat Kurang mampu gitu Mereka yang Terdampak paling besar Karena judi online tadi Karena si KIS tadi Karena mikir Mereka bisa Memperbaiki kehidupan Mereka bisa Naik kelas Dengan judi online Dari waktu yang singkat Dan lain sebagainya Nah ketika kita Lajaukan Katakan kita bikin kasino Nah Kasino Ini Beda Jangan kasino bro Beda Ya gue gak bicara kasino bro Tapi judi online SDSB gitu Dulu kan ada SDSB Ya kalau kita ngomong Pendapat pendapatan negara Pendapatan negara dari situ Pajak dari situ Tapi kalau masyarakatnya Udah gak ada Gimana Jadi membuat Gue bukannya menolak Legalitas atau enggak Tapi Tidak semudah itu Tidak semudah itu Karena kompleks Solusi Ya identifikasi masalahnya dulu dong Karena kompleks Kompleks gitu Jadi Emang ini Ini harus dilindungi dulu Masyarakat kita Karena pemerintah emang Seharusnya datang Untuk melindungi masyarakat Dan kewajiban pemerintah Untuk melindungi masyarakat Barulah mikir Dampak Gue tetap merasakan Bahwa ini adalah Masalah edukasi Iya Edukasi Menurut gue sih Edukasi secara sosial Edukasi secara Apapun Sekolah Apapun itu Tapi ini masalah edukasi Kalau menurut gue Karena Karena masyarakat kita itu Gimana ya Kalau Kalau Gak bisa ngomong Gue Satu-satu kalimat Gampang aja Judi yang fair aja Itu udah bikin lu kalah Apalagi judi yang Gak fair Judi yang diatur aja Lu kalah Eh judi yang Judi yang adil aja Lu bisa Judi gak ada yang adil sih Judi yang bener-bener legal gitu ya Yang diawasi Itu peluang lu kalah Lebih besar Judi yang jurdil Iya Apalagi judi By algoritm Logika aja Gak ada satupun alat kontrol Yang bisa mastiin Ini mesin Jalannya bener atau enggak Nah Lu masuk ke situ gitu Dan semua orang berpikir Di awal masuk judi adalah Segampang Nah gue tau kok Ini udah gak fair Wah gue grab Terus pergi Gue grab out Iya Sikit sih Kadang manusia terlalu meremehkan Bagaimana sikit Ya kan masalahnya Pemerintah juga akhirnya Menggampangkan cara menerangkannya Simplifikasi cara menerangkannya Karena sulit Untuk mengedukasi orang Gitu Iya Tapi kalau lu tidak mulai Mengedukasi orang Ya akhirnya orang-orang Tidak akan teredukasi Susah Ini kan kata-kata Yang sempat diomongin Oleh banyak orang Termasuk salah satunya gue Ini bukan bicara masalah Ketika orang mengatakan Wah lu enak Lu udah kaya Lu begini Lu coba nasibnya Ditukar sama gue Dan sebagainya Gue juga sempat ngomong Ayo coba nasib gue Ditukar sama gue Kasih gue setahun Gue kaya lagi nih Mentality ya Mentality Mentality Bener Ini udah Ini udah Konsep berpikir Maksudnya sudah Ya Kalau kita bicara tentang Privilege Itu kan ada education Locations Macem-macem kan Mentality itu juga privilege Cara berpikir yang baik Itu juga privilege juga Itu dibangun dari lingkungan Dari lingkungan Orang tua Teman Mentality Oke Ini gak akan ada selesainya bro Cuma Menurut lu gimana Akan hilang ini judi Online Karena dihilangin satu Sama main kominfo Tumbuh lagi kan Pasti kan Ya Gue kan gak punya tools Yang gue bukan Gue yang Eksekutif Kalau gue Gini om Problem judi online ini Gue takutnya kayak War drugsnya di Amerika Itu kan udah Gila sih Sampai dikejar Ke Kolombian Sampai Amerika tuh Ngebareg gue Karena emang udah Jangan sampai kita Kayak gitu Kalau memang Kita main di Digital susah Kita main di Aturan kominfo Susah Yang paling benar Supermasi hukum Tangkap Pelaksud Pemain Bener ini Sesuai dengan ketentuan aja Tangkap pemain Iya Tangkap 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 orang Kan jadi Fungsi hukum itu kan Membuat masyarakat Sifilas Jadi kayak narkoba Iya Kalau cuman dibiar Biarin aja Terus dijadiin duta Itu kan Lu nih Jelas-jelas nih orang Udah ngasih Efek destruktif Buat masyarakat Terus lu jadiin duta Ya lebih kacau lagi Beberapa artis yang sudah promosi judi online itu Sekarang nyalek Mau ngewakilin suara lu setelah dia rusak masyarakat lu Gila gak Gue om Berkali-kali orang bilang Lu berani banget Lu berani banget Ya gue berani gak ada yang gue sengkol sih Dan Kalaupun ternyata nanti ada apa-apa Ya lu punya datanya kan Iya ada apa-apa sama gue Ada masyarakat Atau pemerintah masih diam Udah kayak gini emang negara kita gitu Makanya Orang bilang Udah Wow Kalau ancaman ya udah banyak kan Udah makin disuruh berhenti Makin senang Bener bahasanya Kita tuh belum terlambat loh Dan ini-ini udah destruktif sekali Aspek yang dihancurkan tuh udah sangat banyak Kalau kita butuh tindakan yang presisi dari pemerintah Kalau kita pengen Pengen yang berwenang Pengen Yang berwenang pengen kita mengapresiasi kerja mereka Maka Tepat sasaran dong gitu Kemendak sekarang udah bener Eh permendak itu Secara Ya bener Secara rulenya bener gitu loh Lu ngatur Sesuatu yang emang harus diregulasi Ya mungkin Minusnya gue bilang tadi Narasinya sih Bisa lebih baik dan Nah Untuk hal yang krusial Lu Lu kayak ngebiarin nih Untuk hal kayak PH film Forno Lu kejar habis-habisan Nah kayak gitulah Hal-hal yang Sebenernya bikin masyarakat bertanya Nah judi online ini apakah diproses sama Yang berwenang Iya Wow banyak yang ditangkap-tangkap banyak Nah cuma Problem ini kan gak sampai disitu gitu Gak selesai disana Gak selesai disana Nah masalahnya orang-orang Ya kayak gimana Gue Gue gak akan Nyentuh apa yang gak Gue sentuh lah ya Kayak gimana kita mau Sadar ini masalah Kalau kita masih nerima duit itu Dengan enak kok Siapa? Siapa? Lu sekarang nih Gue ngomong nih ya Misalnya kayak Talking head Udah gak mungkin Orang udah tau Oh lu gak Oh udah gak ada yang mau lah Orang promosiin judi online ngomong Kayak Lu harus main game online Iya Yang ada angkanya Gacor Sekian Iya Udah gak jam lagi Iya udah Udah mulai Udah mulai agak pintar Mereka gak nerima job itu Tapi kalau lu sekarang Pergi ke live streamer Nya gamer-gamer Mobile legend Or game lain Kreatif Oh marketingnya Jadi mereka Sawyer Mereka sawyer Jadi nama situs online nya Jadi paling gede Nanti sama si Gamer nya Ketika mereka sawyer Katakanlah Dedy 138 Dedy 138 ya Dedy 138 Mantap Gacor banget 40 juta 100 juta Nah ini lebih destruktif lagi Karena penonton mereka Anak-anak Bocah Mereka gak ada tanggung jawab moral yang bilang Eh Lu mah enak gitu Gue konfron bang Penghasilan kami dari sini Gimana dong Segitunya Jadi kayak Lu berpikir pemerintah salah Tapi masyarakat kita itu masih kayak gitu gitu Ini cuma soal posisi aja Siapa yang jadi Dan itu jahat kan Lu lagi main nih tiba-tiba Dan lu minta om Mana nih Dedy 138 Kok gak Gak nyawer Gue acor Mantap lu Mantap Pasti Maksuin Kayak gitu-gitu Itu gue tontonin satu-satu Gue tandain orang yang satu-satu Ya gue tau lagi siapa Dan mereka itu bukan orang kekurangan duit loh om Bukan Kayak-kayak betul Iya Makanya yang benci gue banyak betul Tapi yang jadi miskin Yang jadi miskin gara-gara mereka jadi banyak Ya kayak zero sum game Iya Dan Kita mau tonton dev Kita mau seakan-akan ini gak ada gitu Kan gak bisa Makanya gue bilang Daya beli turun Kalau lu ngomong daya beli turun Gak kesitu bos Kesini nih Lu lagi kanker Stadion 4 Terus lu kegores Kegores sama Gunting Yang lu sembuhin banang itu Wah ini-ini-ini Kankernya lu biarin Iya Iya Gak kebakar-bakar Ya berarti Basically The only way Atau Atau Not the only way Tapi Probably The last way to do it Is by law Iya Sengaja Kalau lu nanya secara mendadak kayak gitu Iya Dan itu seharusnya orang gak harus mikir ya Iya Karena emang udah ketentuannya kayak gitu Kita Dibuat hukum kan untuk itu Nah Kalau gue tuh selalu mengatakan gini Di berapa kali seminar gue Buat anda-anda yang masih Liat-liatin konten-konten gak berguna Gacor-gacor Atau konten-konten alay-alay yang gak berguna Cuma untuk mengisi otak anda doang Pada saat makan Pada saat apa Lanjutkan Karena semakin banyak orang-orang tolo Semakin saya tidak tergantikan Gak gitu Gak gitu ya Gak gitu Salah Tapi bener kan Secara moralitas om udah bobrok Mereka juga tidak mikirin moral Gitu ya Ngomong peduli Edukasi Sama aja lah Gitu lah Bisa abatis kita Abatis bos Abatis kita bos Sudah bos Aduh Ya gitu lah Jadi gimana negara kita Itu nanti aja lah Nanti aja Saya mendukung Mungkin nanti pemerintahan baru Jadi main kominfo Kalian yang macam-macam sama saya Backingan saya Let call ini Wih Luar biasa Om Tolong ya Gak usah pura-purain lo Saya dukung kalau pemerintahan baru nanti main kominfo Enggak sih ya Enggak aku gak mau Gimana sih lo Main kominfo capek om Aku maunya ini Dari dulu Jadi menteri desa tertinggal Menteri desa tertinggal Iya kan menteri Bapak pemberdayaan desa Untuk desa tertinggal Menteri Kayak gitu lah Intinya Menteri desa tertinggal Kalau di bahasa inggrisin Bagus om Pur village Dutanya siapa? Saya lah Orang saya tertinggal kok Tapi kan lo harus nyari duta Kemarin listi bilar aja Jadi duta tani Kalaupun aku jadi Duta tani milenial Duta tani? Milenial Milenial Kalau aku nyari duta ya om Kalaupun harus ada duta di institusi yang kupimpin Aku pasti duta selanon seven Gak ada duta Gak ada yang lain Udah paling duta Duda paling duta Udah paling duta Idola Iya bener Udah paling duta Dan orang gak kemarah Gak Nanti mau duta Apapun Orang duta kok Orang duta selesai Iya selesai Bener 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 Ya udah kita doakan Nanti di pemerintahan Baru banyak orang-orang Seperti ini Dan ada duta selanon seven Dan ada duta selanon seven Iya boleh Oh BTW Aku ngasih komplimen sih Ini lightingnya bagus Jadi kan Eh anjing lo diem loh Gak gue tau lo mau kemana-mana Gak Udah 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 Itu merusak Merusak Persahabatan Oke oke Siap Siap Fair Thank you Thank you Thank you Jadi memang masalah ini kompleks Tapi mungkin Gue gak tau lah Berapa banyak yang nonton nih video ya Tapi mungkin gini Kalau anda yang nonton Dan Ya tolong edukasi Kalau ini bisa jadi edukasi buat anda Tolong ditangkep gitu ya Kalau ini anda sudah pintar Tolong edukasikan orang lain juga Karena akhirnya Akhirnya siklus kemiskinan itu Tidak pernah berubah nantinya Dan akhirnya Indonesia yang sekarang Katanya sudah mulai naik 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 Negara berkembang lah Naik Akhirnya jadi turun lagi Cuman gara-gara Hal-hal yang bodoh Dan uangnya juga gak ada di kita Uangnya juga gak ada di kita Dan kita harus putus rantai gitu Putus rantai kemiskinannya Harus diputus salah satunya Ya itu tadi Jadi online Gue lupa lagi ada pinjol tadi tuh Sampai orang bunuh diri dan sebagainya Gara-gara pinjol itu gue lupa sih Itu perlu kita bahas tuh nanti ya Satu saat ya Masalah pinjol Gue kemarin kesel sama pinjol sama itu Sama anak SMP atau SMA itu yang mukulin Ya mukulin Tendang sampe kemana gitu Yang baru naikin ya Dan masalahnya percintaan Dua-duanya begitu kan Ada dua kali bullying disitu Sekolahnya sama Enggak dulu kan Itu juga agak-agak percintaan kan Siapa? Si Mario Dendy Mario Dendy percintaan Beda-beda ini miskin aja Ya satu ya sekusinya di komplek mewah Satu di lapangan Satu di lapangan Beda cuman beda kaya sama miskin doang Ternyata percintaan itu Hak segala Aku gak ikut-ikuta tolong Eh jangan frame-nya aja Aku langsung pindah ke gue Terima kasih 5 4 3 2 1 And close the door